Israel menyerang wilayah pendudukan Tepi Barat dan menangkap 30 warga Palestina. Informasi itu disampaikan oleh Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina. Melalui pernyataan komisi tersebut, penggerebekan dilaporkan menargetkan Kota Ramalah, Yerusalem, Hebron, Kalkilya, Tulkarem, Jenin, dan Jericho. Menurut Komisi Urusan Tahanan Palestina, para warga yang ditangkap menjadi sasaran penganiayaan dan pemukulan. Keluarga para tahanan itu juga mendapatkan ancaman berupa sabotase dan penghancuran rumah-rumah warga secara meluas. Berdasarkan data Palestina, penangkapan warga terbaru tersebut menjadikan jumlah warga Palestina yang ditahan oleh tentara Israel di Tepi Barat yang diduduki menjadi 9.655 orang. Ketegangan telah meningkat di Tepi Barat yang diduduki sejak Israel melancarkan serangan militer mematikan terhadap jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 38.000 jiwa. Kementerian Kesehatan setempat mencatat, setidaknya 574 warga Palestina meninggal dunia dan 5.350 lainnya terluka akibat penyerangan tentara Israel di wilayah pendudukan. Adapun, data tersebut juga termasuk 136 anak-anak menjadi korban tewas. Sebelumnya pada Jumat 5 Juli 2024, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan tentaranya melakukan operasi antiterorisme di wilayah Jenin. Dalam penyerbuan itu, tujuh warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan udara dan aksi penembakan dari pihak Israel. Penyerangan di Jenin juga tampak menyisakan puing-puing bangunan. Wilayah Jenin memang telah menyaksikan terjadinya eskalasi ketegangan selama lebih dari dua tahun dengan intensitas yang kian meningkat sejak perang di Gaza Pecah pada Oktober 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!